Halo guys, gue ada giveaway total 15DL Untuk cara joinnya itu tinggal like videonya Terus juga di subscribe channelnya Habis itu di komen yang nama warat kalian Gak usah pake Grow ID gak apa-apa Nanti dibagiin giveawaynya itu pas gue udah 19.000 subscriber ya oke Halo guys, balik lagi sama gue Di video kali ini gue mau ngobrol aja ya Biasa ya kan Sama salah satu elite global di Growtopia gitu kan Langsung aja sebelum videonya mulai Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe Misalkan udah selesai Langsung aja kita ke iklan dulu Yo, sekarang gue udah ada di world itu ya Fan world udah hashtag 39 shop sekarang ya Dan honors yesterdaynya juga ada 55 ya kan Nah jadi di world ini mari kita lihat ya kan Apakah udah ada spot yang sekiranya tuh laku gitu Pas kemarin gue promosiin di hari pertama Ternyata golden block udah ada yang isi satu ya Golden block udah satu Steel block belum ya, jar juga belum Nah terus abis itu full pack udah pada restock tuh ya Padahal kalau gak salah gue tuh semalam tuh kan Apa namanya bikin konten tentang ini promosi Sekarang udah di restock berarti cepet juga di restock Udah berapa nya defending 2000, 3000 sama 2000 Disini juga 2003 sama 2 Cepet juga mereka ngestock ya Kalau gue liat-liat Terus apa lagi kira-kira ya Oh iya SB nya udah berapa tuh bang SB nya udah di 68 ya Kemarin terakhir di 55 Berarti udah nambah 13 SB dalam waktu kurang dari 24 jam gitu Masih kayak setengah hari gitu kan Nah abis itu Misalkan kalian mau beli finding spot ya Bisa aja ke world fan world ya Bisa baca peraturannya sendiri gitu kan Ini bisa dibaca informasinya Terus juga Harga spotnya itu Kalau gak salah itu dari di 3 atau 4DL Nah 3DL kan Dan paling mahal tuh di 25DL Dan untuk matching spot di 200-500WL ya Tapi dblock, dbox, forfield nya udah habis Eh beda deh Ini Ini taruh kebawah gak sih alesnya Kalau yang udah black door Pokoknya kalau yang udah ini nih Yang door nya udah hitam begini Ini gitu kan Udah sold berarti Nah kayak gitu Tapi memang bener juga sih Kan ini force field Nah terus abis itu Display box Yang ini sama display block udah sold Bener juga sih Gak salah juga sih Langsung aja ya Kita masuk ke videonya Jangan lupa Ke world fan world Kalau nyari-nyari item gitu kan Oke disini gue sudah bersama Elite global Hello Elite global gotopia gak sih ini Ya kan Iya gak sih bang Elite global gak sih Biasa-biasa aja bang Nah disini gue sudah sama Winter of Legends ya Gelo Gelo ya kan Jadi di video kali ini Gue mau nanya gitu kan Dan juga mau Ya bertanya-tanya lagi ya kan Gimana sih kayak Entah itu mungkin profitannya Atau gak kayak Awal mainnya gimana gitu kan Yang sangat-sangat Kita apa namanya Kita tahu kalau Winter of Legends ini Orang yang sangat hebat gitu Orang pro player lah pokoknya lah Oke siap gak nih gue tanya-tanya nih Siap dong Ini yang gampang ya Ini yang gampang ya Orang kerjaan sih Makanya bikin konten kan Terus ada yang bilang Lu cuma kayak di grow tuh Miskin di nyata Ya yaudah Santai aja gue Ya kadang kalau emang orang gak suka tuh Gak ada alasan deh buat gantai dia Iya Iya itu ada Ada yang bilang Woy show goblok Nah udah show Dia bilang Lu bisa pake duit Menang lu Gue bilang lah Kan show di game bro Terpada jadi pake duit ya Ya udah lah itu Pertanyaan pembuka aja sih Sebenernya sih Ya mungkin Gue mau nanya nih ya kan Lu main game ini tuh dari Kapan sih gitu Dan kenapa Awal mulanya tuh memilih game ini gitu Kan ada game lain Mungkin kayak MOBA Atau gak game apa gitu Kapan ya Ini Account gue sih Created 3726 hari sih Gila udah Lama banget Iya Bener aja 10 tahun gila Lu main game ini Gara-gara Sepupu gue sih Dia bilang Woy Ini ada game nih Di HP Kan dulu masih kecil juga kan Gak ada PC Udah Coba-coba aja Terus dulu sering ke rushcamp sih Masih bego-bego gitu Wah iya Lu dulu ngerasain gak sih Sama apa namanya Kerja-kerja gitu kan Mana dulu gak ada Wadjasa Kerja gitu kan Ada Apa Help break Help break dulu ya Namanya Iya Help break Lu break 2 jam Dibayar 1 WL Iya Terus kerja reward Dibatuin kakak kelas Kakak kelas gue kan kaya kan Beli gems Terus Ya gue kerja 2 jam Dibayar 1 WL Seneng Iya Jaman-jaman dulu ya Susah ya Tapi memang bener ya Berarti Misalkan emang Pengen jadi pro player gitu Usaha memang harus Giat banget gak sih Iya dong Karena kalau dari awalnya Gak mau usaha Susah gak sih Jadi kalian gak bisa gak sih Kecuali kalau Hoki Dapat GHC gitu kan Lu pernah itu gak sih Apa namanya kaya Clear world gitu Udah Udah lu gebukin setengah Terus abis itu Eh gue tinggal mandi dulu ya Gereka Tiba-tiba gak balik Lu ada juga Bantu temen Kan Lama dong Gak ada remen kan Dibayar lumayan Iya Wahnya sih Jaman-jaman dulu ya Oke dan Kenapa milih Game ini gitu Apakah karena Apa gamenya itu Membuat lu Kayak apa ya Namanya ya Lebih keusaha Lebih keras gitu Cara dapetin Well tuh Ternyata-nyata Sesulit ini Gitu lah Ada challenge-nya Gitu lah Pilih game ini ya Iya Kenapa pilih game ini Game ini Berikutin Sepuku gue sih Pada rekomen Grotopia kan Ya gue download aja Terus dulu ya barengan Seperti WL gitu kan Oh berarti karena Ada temennya Kena scam lagi Kena scam Ada saudara Iya ada Itu kena scamnya Apa Drop game Ya drop game Pernah-pernah Terus Ada Temen di game Menesok Usai akan Kenal lama Eh gue Trust Devil Wing Ilang besoknya Wah Apa sih itu sih Itu Gue Temen sekolah Temen sekolah Juga dulu Ada Tanya sih Kena hack Padal bacot gitu Wah Boong Tanya kena hack Fidikwing gue Dicolong Iya Ya ampun Pak lebat Ya kalau main GT Si emang gitu ya Dia dulu udah colong Dia pinjemin Ceweknya Itu ceweknya yang ambil Itu Lah Yang gue gak bisa Salahin dia juga Tapi ya emang gitu ya Apa namanya Suka dukanya main GT Pasti Gak mungkin gak pernah Kena scam Gak sih Pasti ada aja Di apa Jaman-jaman Yang di bawah Gila ya Kasihan Cok Kerja sesu-sesu Kena scam Ya iya Itu Habis itu Habis 2017 2018 Gue udah gak pernah Teras orang Gitu Oh ya Apa namanya Task issue lah Ya sama manis Ya manis Ya dikit Iya sih Sisa Gue juga pernah Ada jaman-jaman itu Main kayak Kirito Main sendiri Saking gak mau ketemu Iya Iya itu Tipe-tipe sih Kita sih Iya Tau-tau Besoknya Dibilang Gue udah kayak Ini ada Finic Hai Padahal punya Gua Iya Dili Kalau boleh Tapi itu Perfitan Lu itu kan Dulu kan Lu nge-break Itu kan Health break Tapi kalau Sampai sekarang Lu gak pengen sih Apakah kayak Invest item Aja Atau ada yang lain Gitu Dulu kan Dulu kan Udah ada modal Jadi gua udah ada modal Gua stop Terus gua Terus gua Ada Fast di Rayman Sama Macman Kan dulu masih murah kan Banget Disana kan ya Brick James Terus gua Ren-ren kamar Buat korang Kan dibayar Oh iya itu Yang BFG Tambah modal Tambah modal Satu Macman Tambah satu Macman Habis itu Gua liat Aduh Mau invest di Dulu gua beli Devil Wing dulu Apa Phoenix Wing dulu Dulu gua beli Phoenix Wing murah 180 dial doang Iya Phoenix Wing 2017 gak sih itu Iya Udah lama Sebelum COVID Iya Gua umur 15-16 gitu lah Sebelum gua ke England Long Juni Iya Beli Phoenix 1 Terus gua beli Kejaan kerja lagi Trading-trading Bisa beli GA Bisa beli Enders Pelan-pelan Tapi dulu gua Pakeannya itu Bisa dibilang Hoki sih Gua beli banyak Phoenix Wing Berapa biji gitu Pas Gua beli 180 Iya Terus 200 Di bawah 250 Semua Gua beli Berapa biji gitu Lepas naik Nah gua lepas Baru gua trading-trading Item lagi Oh berarti dari dulu Memang udah trading ya Wah pemikiran gua dulu Masih ampas banget Jadi gua masih Apa ya Berorientasi Sama yang demanya Farbing sih Paras Coba-coba dulu Belum ada Kepikiran Bener-bener Fokus Nyimpan item Full trading Gitu kan Jadi Ini Biasa Gua sih Kayak Dulu Gua kan Kira-kira Naik Harganya Jadi gua Simpen dulu Iya Lu udah ada Kepikiran Itu Gua jawa-jawa dulu Gak ada Masih Jelek banget Begiran G20 Terus ya Gua cepet-cepet Trading-trading Dapat modal Gua invest lagi Terus ya Gua jual semua Barang Gua simpen Finic Wing Wah iya Emang dari dulu Berarti udah Apa ya Namanya Otak-otak Trading-nya Itu Udah Jalan Banget Ya Iya Tapi Bahkan Sekolah Ambil Bisnis Bisnis Memang Digit Itu Kebanyakan Pintar-pintar Ya Kayak Lu Gede Kantes Exaudia Jigaran Kayaknya Op-op Parah Gitu Dilihat Dulu Si Exaudia Emang udah Kaya Iya Sih 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 Kalau Ngejar Mekasih Lihat By Plus Nya Aja Udah Ya Gitu Gimana Gue Kejar Nah Kalau Misalkan Yang Sampai Lu Sekaya Ini Sekarang Gitu Kalau Untuk Player Player Yang Mungkin Lagi Nonton Gitu Skill Apa Sih Yang Mereka Butuh In Gitu Biar 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 Mereka Bisa Ikut Jadi Pol Player Juga Jadi Kaya Kita Trading Jangan Takut Trading Jadi Kalau Ada Modalnya Dipakai Aja Trading Emang Ada Profit Sama Ilang Iya Bener Sih Coba Cepet Kayak Dulu Ada Pas Apa Ya Pas UV Charm Apa Apa Kan Ada Sekali Harganya Naik Gila Kan Dulu Ada Enggo Beli Taunya Dimanif Orang Harganya Naik Jadi Hoki Wah Berarti Emang Otak Otak Bisnis Jalan Sudah Parah Dulu Gege Gaca Hoki Bisa Hoki Tetap Beda Iya Sekarang Long Term Investment Bagus Setahun Kalau Beneran Muter Sekali Dua Kali Dua Kali Beli GAC Berapa Gitu Barang Yang Salah Yang Susah Dicari Gitu Iya Biasa November Desember Gitu 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 Barang Barang Laksari Yang Tiba Tiba Apa Harganya Melonjak Karena Orang Orang Pada Tari Dingin Dan Suka Pada Pakai Juga Gitu 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 Tinggi Bang Beli Beli Aja Sekarang Kemarin Aja Baru Berapa Rp650 Iya Sekarang Udah 10 Lebih Gue Sempat Naik Juga Sebiji Dua Biji Kita Biar Wah Ntar Ini Pak Pasti Bakalan Naik Nih Gitu Tarik Satu Dua Gitu Gue Salah Beli Ini Harganya Beli G Pas Belum Naik Ini G Beli G Udah Harganya Kurang Bagus Harganya Belinya G Angel Giant Eye Haram Ini Ayah Sekarang Di Wad Onos Itu Rame Banget Yang Pakai Giant Eye Hat Makanya Tau Tau Beli Itu G H Berarti Pemikiran Kita Sama Biasa Kita Beli Item 11 12 Ya Berarti Artinya Juga Pinter Beli Item Pinter Sama Sama Gitu Ya Nah Misalkan Sama Raja Bajat Lajat Lajat Oh Item Yang Bener Gila Oh Iya Trident Masih 5 BGL Iya Gue dulu Kagak Kepikiran Beli Itu Aja Otak Gue Kenapa Dulu Aja Jaman Jaman Dulu Beli Iseng Si Iya Gila Neftun Trident Udah Ya Kayaknya Nggak Ada Lagi Itu Yang Pake Direcekan Sama Sekali Bener Bener Langkah Harga Phoenix Pink Jadi Ya Nggak Nggak Dibilang Murah Juga Kalau Mau Bikin Elwin Masih Mahal Iya Elwin Mahal Banget Gila Lebih Mahal Dari Title Kayaknya Sekarang Sita Kalau Di Harga Neptune Trident Yang Segitu Nah Berarti Tadi Kan Itu Skill Yang Dibutuh Trading Berarti Tapi Modalnya Mereka Nih Mungkin Kurang Atau Buat Apa Namanya Buat Para Player Gita Kalau Gua Bia Gua Si Coba Cari Modal Dulu Emang Sekarang Cari WL Lebih Selesai Daripada Dulu Sekarang Juga Orang Orang Gat Sudah Kaya Kaya Dulu Dulu Mulainya Bareng Udah Player Pasti Susah Main Ya Ketinggalan Jauh Game Iya Begitu Iya Sih Tapi Banyak Juga Yang Itu Pah Yang Starting Point Itu Pay To Win Ya Itu Bisa Dibilang Begitulah Bagaimana Lagi Mereka Sih 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 Berarti Berarti Modal Kira Berapa DL Gitu Berapa BGL Buat Mereka Apa Vita Buat Starter Ya Buat Starter Sih Bisa Kaya Kaya Sih Bilang 10DL Juga Udah Cukup 10DL Cukup Buat Trading An Ya 10DL Minimum Lah Kalau Mau Dalu Terlalu Dikit Juga Terlalu Misalkan Kaya Ada Apa Namanya World World Jasa Menurut Lu Bagus Gak World Jasa Kalau Untuk Mereka Gas Kesana Kurang Tau Kalau Misalkan Profit Jasa Misalkan BFG BFG Udah Mati Sih Sekarang Sih Sekarang Udah Nggak Bisa Tapi Rime Naik Harga Loh Ya Rime Naik Harga Anekan Sebenernya Nggak Ada 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 Aga Aga DL Yang Dibanding Disitu Tau Dimanding Apa Itu Sekarang Sembilan Nggak Kemarin Iya Kalau Iman Dah Harga Sembilan Ini Kembal Kebelakangan Ini Apa Ya Namanya Ya Server GT Kan Suka Ngedown Atau Apa Menurut Lu Gimana Itu Untuk Kedepannya Kaya Buat GT Sendiri Gitu Ekspektasinya Untuk GT Kedepan Gimana Saksih 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 Tapi kan Kalau Dibandingin Kemarin Summer Kan Lebih Buruk Ini Servernya Udah Mendingan Iya Summer Kemarin Nggak Bisa Masuk Rol Pas Itu Juga Update Baru Update Baru Tambah Bagus Iya Pas Itu Juga Tuh Apa Namanya Valentine Gagak Bisa Login Valentine Iya Entering World Lagi Sibuk Ujian Lagi Sibuk Ujian Iya Kan Unilasier Jadi Pas Valentine Gue Ikutin Event Tapi Gue Pas Gue Ada On Bentar Buat Blibli Iya Sih Tren Investasi Iya Gagak Keburu Waktunya Gara-gara Itu Ada Event Itu Ya Kalau Misalkan Untuk Kedepannya Dari Lu Sendiri Lu Ada Nggak Sih Kayak Apa Namanya Niatan Jadi Guardian Kita Gue Cuman Sekarang Mau Coba Jadi Content Creator Roxy Yang Di Groot Official Boleh Sih Gua Juga Aneh Ada Punya Orang Bisa Dapat Roll Gitu Ada Gak Roll Gak Ada Gak Gak Tau Gimana Mereka Dapet Mereka Itu Apa Namanya Ikut Yang Ikut Tapi Daftar Daftar Kemarin Gak Ada Feedback Gak Ada Rip Gitu Gitu Gak Gak Tau Si Mereka Itu Ngambil Dari Segi Apa Soalnya Call Yang Dari Gue Lihat Sendiri Ini Gak Semua Ya Ini Pendapat Gue Pribadi Sebagian Dari Mereka Itu Bener Bener Ada Manfaat Manfaatin Official Kreator Buat Bikin Konten Jadi Isinya Konten Itu Review Item Dari Yang Dia Dapat Dari Official Kreator Gitu Kalau Menurut Gimana Kan Kita Belum Dapat Play Biasa Mereka Sudah Dapat Gitu Jauh 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 Temual Ada Nonton Gitu Oke Mungkin Video Dari Gitu Dulu Makasih Ya Bang Minta Sudah Join Thank you For Watching See you In the Next Video Yeah